Sampai jumpa di video selanjutnya. Lah, tahukah engkau bakal istriku ke laku? Orangnya tidak jauh dari sini. Taukah kau siapa dia? Oetari menjawab, boleh, dan disambung oleh Presiden Soekarno. Orangnya berada di sini, kau tak usah beranjak. Karena orangnya di sebelahku. Kandasnya pernikahan dengan istri pertama. Di gadang-gadang ada hubungannya dengan kehadiran orang kedua. Wanita yang di gadang-gadang itu adalah Inggit Ganarsi yang pada saat itu sudah bersuami dengan salah satu tokoh syarikat Islam, Haji Sanusi. Inggit Ganarsi menjadi istri kedua Soekarno pada 24 Maret tahun 1923 dan menjalani rumah tangga selama 20 tahun sebelum akhirnya. Diceraikan karena tidak memberikan keturunan dan selanjutnya menikahi Fatmawati. Presiden Soekarno sebelum bercerai mengungkapkan. Aku tidak bermaksud menyingkirkanmu, keinginanku untuk menetapkanmu dalam kedudukan paling atas dan engkau tetap sebagai istri yang pertama. Namun, Inggit Ganarsi lebih memilih bercerai daripada dimadu. Meskipun sebagai istri ketiga, namun Fatmawati lah yang tercatat menjadi ibu negara. Saat menikahi Fatmawati, usianya terpejauh yakni Presiden Soekarno berusia 37 tahun dan Fatmawati 16 tahun. Rayuan demi rayuan pun dilontarkan oleh Presiden Soekarno yang salah satunya berbunyi. Dari ribuan darah di dunia, kumuliakan engkau sebagai demiku. Kupuja dengan nyanyian mulia, kembang dan setanggi dupa hatiku. Meski sudah menikah dan mendapat lima anak dari Fatmawati, namun Soekarno tetap menikah dengan Hartini, perempuan yang ditemui saat acara di Yogyakarta, dan dinikahi pada ke-1953. Kecerdasan Hartini yang berstatus, janda lima anak telah membuat Soekarno jatuh hati kepadanya. Rayuan yang pernah dilontarkan Presiden Soekarno kepada Hartini, salah satunya adalah, Tuhan telah mempertemukan kita Tim, dan aku mencintaimu. Ini adalah takdir. Kisah cinta antara Kartini Manopo dan Presiden Soekarno bisa dibilang cukup unik. Awalnya, Soekarno datang ke pameran Basuki Abdullah dan langsung terpana, dengan objek cantik sebuah lukisan yang diketahui bernama Kartini Manopo. Perempuan cantik dalam lukisan tersebut diungkap Soekarnojo lebih cantik aslinya. Dalam perjalanan mengungkap cintanya, Soekarno berkata, Aku mencintainu, aku ingin kau membalas cintaku. Sekarang juga aku meminta kepastian, darimu, ya atau tidak? Ratna Sari Dewi merupakan istri Presiden Soekarno yang berasal dari negara Sakura, Jepang. Kecerdasan Ratna Sari Dewi membuat Presiden Soekarno akhirnya jatuh cinta. Wanita yang digadang-gadang menjadi istri terfavorit dari Bung Karno ini, pernah diungkap dengan, Kalau aku mati, kuburlah aku di bawah pohon yang berindah. Aku mempunyai seorang istri yang aku cintai dengan sekenap jiwaku, namanya Ratna Sari Dewi. Hariyati merupakan penari istana yang dinikahi oleh Presiden Soekarno pada tahun 1963. Keduanya terpaksa usia sangat jauh, yakni Presiden Soekarno 40 tahun. Lebih tua dari Hariyati, Soekarno pernah mengirimkan surat-surat yang berisi penggalan ungkapan romantis, Salah satunya adalah, Ti, surat-suratku ini tolong disimpannya. Supaya menjadi gambaran cintaku kepadamu, yang bisa dibaca-baca lagi, kita baca bersama-sama. Wanita selanjutnya yang dinikahi Soekarno adalah Yuri Kesanger. Yuri, saat dinikahi oleh Presiden Soekarno masih menjadi siswa SMA kelas 2 dan juga sebagai anggota paskibraka. Sebuah ungkapan pernah dikatakan Soekarno kepada Yuri, dalam bahasa Inggris, yang berbunyi. Yuri, aku datang kepadamu hari ini, tapi kita kembali ke sekolah Wisma. Aku datang hanya untuk mengatakan, aku cinta kamu, ini kamu. Di usia yang telah mencapai 65 tahun, Soekarno tetap menikahi wanita lain untuk dijadikan istri yang kesembilan. Namun, perjalanan cinta mereka tidak berjalan mulus mengingat saat itu pemerintahan Presiden sudah berada di ujung tanduk. Kesehatan Presiden Soekarno pun sudah dalam keadaan menurun dan berada di pengasingan sehingga membuat keduanya jarang bertemu. Soekarno pernah memberi pesan manis kepada Haldi Jafar yang berbunyi. Dik, kau tahu, kau tidak pernah mencari aku, aku juga tidak pernah mencari kau, tapi Allah sudah mempertemukan kita. Itulah sekelumit romantisme seorang Presiden Soekarno pada masanya. Terima kasih sudah menyimak, mohon maaf jika ada kesalahan, dan jangan lupa komen, like, shoot, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton!